Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. SMK swasta SPPS Nagma Muhammadiyah Medan memiswadah sebanyak 87 pelajar kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 yang di angkatan 44. Ke 87 lulusan tersebut diharapkan siap untuk menghadapi dunia kerja atau proses pendidikan di perguruan tinggi dan proses wisuda berlansung dalam perguruan milik persyarakatan di Tanjung Ano Medan, Sumatera Utara. Proses pelepasan atau wisuda 87 pelajar Senagma Muhammadiyah Tanjung Anom berlangsung menarik. Proses hiburan, penyelembangan, tanda kelulusan sampai pemberian apresiasi kepada lulusan terbaik dinikmati ratusan orang tua dan pendidik yang hadir. Wisuda dihadiri oleh Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara Kamau Basri Siregar, Wakil Ketua Didaksman Sumatera Utara Hasan Basri, Ketua PCM Tanjung Selamat Perjuangan Nur Raidi, Ketua PCM Tanjung Selamat Perjuangan Emi Hanifah, dan ratusan keluarga siswa yang menyaksikan proses wisuda tersebut. Wisuda mengambil tema dengan iman dan takwa kita wujudkan, mimpi-mimpi dan rencana masa depan berlangsung meriah dan haru. Dengan pemberian apresiasi untuk lulusan paling disiplin kepada Nadila Suli Adrianti. Kemudian siswa berprestasi kepada Nurul Aylia Salsabila. Siswa terkreatif kepada Ariel Iskandi. Siswa berdedikasi tinggi kepada Bima Abdillah. Dan siswa religius kepada Habibullah Chatham. Kepala Sekolah Senagma Muhammadiyah Nur Aisyah menjelaskan, banyak hal seputar perkembangan Senagma terakhir, termasuk beberapa alumni-nya, diterima di perguruan tinggi negeri. Lulusan Senagma juga banyak diterima di dunia usaha dan juga dunia kerja. Senagma Muhammadiyah Tanjung Anom terus melakukan pemenahan dengan meningkatkan tenaga pendidiknya, dan juga sarana dan prasarananya. Terkait dengan penerimaan siswa baru, Nur Aisyah menargetkan dapat menerima sekitar 125 siswa baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Sementara itu, salah seorang lulusan terbaik dengan kategori kreatif yang mendapat apresiasi, Ariel Iskandi menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua guru yang telah mendidik mereka. Ariel berharap kepada adik-adiknya yang masih belajar di Senagma untuk terus giat dan semoga menjadi lebih baik dari mereka yang lulus hari ini. Persiapan untuk penerimaan siswa baru diikutnya, Alhamdulillah saat ini Senagma sudah menerima berjalan 38 orang siswa dan berharap nanti bisa menerima siswa lebih banyak lagi dari Jumlah hari ini. Yang kami persiapkan itu terus memperbaikin SDM-SDM di pihak tenaga pendidikan, selanjutnya di sarana-prasarana, dan kami juga mempersiapkan siswa-siswa yang kualitasnya lebih baik lagi. Apa yang melalui sistem tes atau bagaimana sekarang? Saat ini Senagma dengan peminatan calon siswa yang dipertanian dan peternakan, kita masih belum melakukan sistem tes, tapi kita melakukan sistem peminatan. Target kita berapa siswa ya? Ditargetkan saat ini 120 orang siswa. Apa nih Bu? Pesannya pun untuk anak-anak yang sudah hari ini? Anandaku kelas 12 yang hari ini telah dilepas untuk angkatan 44, terus berkarya, terus melakukan pemanfaatan diri kepada bangsa dan negara, dan teruslah berinterfeksi diri untuk berguna bagi orang tua dan agama. Prosesi wisuda 87 lulusan ditandai dengan penyelempangan tanda kelulusan dan berbagai atraksi hiburan, mulai dari kesenian sampai atraksi tapak suci. Perkenalkan nama saya Ariel Iksandi sebagai alumni angkatan ke-44 di Senagma Muhammadiyah ini. Saya mewakili teman-teman yang terdedikasi paling terbaik di Senagma ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru, staf pengajar di Senagma ini yang telah memberikan ilmu, motivasi, inspirasi. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dimulai dari masa pandemik, berjuang dengan sekuat tenaga hingga di masa normal ini. Kemudian kepada adik-adik penerus kami, mudah-mudahan kalian bisa menjadi yang terbaik, yang terbaik dan terbaik di kedepannya, di atas kami, jauh di atas kami, dan bisa membawa nama Senagma ini di kaca dunia. Terima kasih telah menonton!